Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hubungannya dengan Dul Jailani terancam tak dapat restu dari Maya Estianti Tisabiani akhirnya meminta maaf pada Fuji Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah muliakan Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar Anda tak ketinggalan berita terkini dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir Tisabiani tampaknya sudah menyadari kesalahannya dia mengaku siap bertemu Fuji secara langsung untuk meminta maaf Seperti yang kita ketahui sebelumnya Tisabiani sempat emosi lantaran wajahnya disebut mirip dengan Fuji oleh sejumlah netizen Bahkan Tisabiani sempat berkata kata kasar tentang Fuji Namun kini, tampaknya Tisabiani kena batunya Maya Estianti sempat memberikan peringatan kepada Tisa mengenai sikapnya yang arogan terhadap Fuji Maya Estianti mengaku tak suka dengan sikap perempuan yang terlalu menyombong dirinya tanpa memikirkan perasaan orang lain Bahkan Maya Estianti tak segan-segan untuk tak memberi restu pada putranya Dul Jailani yang kini diketahui tengah berpacaran dengan Tisabiani Mengenai hal tersebut, Dul Jailani pun angkat bicara soal sikap Tisabiani terhadap Fuji Pada media, Dul Jailani mengaku sangat menyesalkan sikap kekasihnya tersebut yang membuat ibundanya jadi murka Terlebih lagi, semenjak Tisabiani mengatakan jika orang yang menyebutnya mirip dengan Fuji adalah orang yang buta Hal itu sampai membuat keluarganya jadi menanggung malu akibat sikap arogan Tisabiani tersebut Bahkan kakak Dul Jailani, El Rumi sampai mengungkapkan tabiat buruk Tisabiani El Rumi mengatakan jika Tisabiani adalah orang yang memiliki sifat ego yang tinggi, angku, dan tak suka disama-samakan apalagi disaingi Tak hanya El Rumi, ayah sambung Al-El Dul, Irwan Musri bahkan sampai muak dengan sikap sombong yang ditunjukkan Tisabiani pada Fuji tersebut Sampai-sampai, Irwan Musri lebih memilih Fuji untuk ia jadikan brand ambasadornya ketimbang Tisabiani Oleh karenanya, tak ingin masalahnya dengan Fuji semakin besar dan membuat hubungannya dengan Dul Jailani jadi taruhannya Tisabiani mengakui kesalahannya dan berencana untuk bertemu secara langsung dengan Fuji untuk meminta maaf Keinginan mulia Tisabiani tersebut dapat apresiasi yang positif dari Maya Estianti Maya Estianti mengaku sangat terkesan dengan sikap baik Tisabiani Maya juga berharap agar sikap yang ditunjukkan Tisabiani tersebut tak terulang kembali pada siapapun Agar kedepannya Tisabiani bisa menjadi istri yang baik untuk Dul Jailani Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like komen dan share videonya, sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!